Pilu hati Dr. Corey, dipaksa suami makan nasi plus mie dibagi 5. Video Dr. Corey saat sedang makan nasi dengan mie instan 1 bungkus dibagi 5 bersama anak-anaknya jadi sorotan. Tak hanya mie, Corey bersama suami dan anak-anaknya itu juga menambah lauk 2 telur dadar. Ekspresi Dr. Corey saat menyantap makanan itu pun kini tuai sorotan. Video yang diunggah 3 tahun lalu itu memperlihatkan raut wajah Corey yang kelelahan dan banyak melamut. Apalagi sebagai dokter, tentu ia tahu bahwa makan nasi dengan mie instan tidak memenuhi kebutuhan gizi bagi anak-anaknya. Bukan cuma sekali, suaminya, Willy Sulistio juga pernah memposting video makan nasi dengan goreng terigu. Bahkan pada cuitan lawas sang suami, ia mengaku kadang dirinya bersama istri dan anak-anaknya tidak makan. Meski tak menjelaskan penyebabnya, namun diduga karena mereka memiliki keterbatasan ekonomi. Padahal sebagai seorang dokter, Corey dianggap mampu secara finansial. Namun diduga karena dirinya menjadi tulang punggung keluarga, sehingga penghasilannya tidak cukup. Diketahui Willy Sulistio sendiri merupakan seorang penganturan. Pada YouTube channel milik Willy, terlihat ia sedang memasak makanan untuk anak istrinya. Rupanya Willy saat itu masak satu bungkus mie instan dan dua telur yang didadak. Menurut Willy, menu makanan itu memang tidak sehat. Diketahui saat itu sedang pandemi corona, sehingga menurutnya tidak ada tukang sayur yang lewat. Melihat suaminya membagikan makanan, dokter Corey pun terlihat melamun. Ia melamun sambil melirik satu persatu ke anaknya. Kapolres Bogor AKB Perio Wahyu Anggoro menceritakan betapa sadisnya Willy terhadap dokter Corey. Pada tanggal 12 November tahun 2023 sebelum pergantian hari, dokter Corey sebenarnya sudah mempersiapkan kejutan untuk merayakan ulang tahun Willy. Malam itu sebelum pukul 12 malam, Willy sedang menonton bersama tiga anaknya. Namun kejutan itu justru berbalik pada Corey Ulfiyah Ramayandi. Ia justru kena damprat Willy Sulistio. Willy justru menganggap Corey tak bisa memberi momen bahagia di hari ulang tahunnya. Ia kemudian mengambil dua pisau dari dapir. Atas ancaman itulah Corey merasa takut dan mengutuskan pergi dari rumahnya di kawasan Cibinong, Kabupaten Bogor.